Halo guys, kembali lagi di channel Teroswin Channel Jadi sebelum aku mulai video ini, aku punya satu social media baru yaitu TikTok Kalian bisa follow TikTok aku dengan nama Teroswin ya Jadi di TikTok aku, aku bakal ngebahas tentang cryptocurrency seputar mining dan apapun yang berbau cryptocurrency lah Yaudah, langsung masuk ke video ya Jadi kalian tuh pernah gak sih merasakan panas yang ditimbulkan dari mining kalian? Mungkin kalau kalian yang miningnya sampai sewa gudang, sewa ruangan khusus buat mining Itu mungkin kalian gak akan merasakan hal ini, karena kalian gak tinggal disitu kan Nah, tapi disini kalau kita sebagai mainan rumahan, khususnya aku juga mainan rumahan Aku mau ceritain sedikit pengalaman aku sebagai mainan rumahan yang suka ngerasa panas gitu Kan aku lagi ada di Taiwan gitu ya Jadi waktu winter telah tiba, miningku, itu aku gunain sebagai heater Jadi di kamarku aku gak ngerasa panas gitu kan Tapi bulan-bulan ini, itu adalah bulan-bulan summer yaitu musim panas Jadi musim panas telah tiba guys Ya, itu aku ngerasa panas guys, panas Ya, itu wajar sih, karena aku cuma taruh di dalam ruangan kan Jadi, aku mau ngajak kalian ngebayangin aja deh Aku punya 6 GPU, nyala 24 jam selama non-stop gak berhenti Kecuali kalau itu crash ya Ataupun aku juga mau bersih kan kadang Terus, aku mining di kamar Dan terus, AC jarang nyala Nyala cuma waktu malam doang, sebelum tidur kan Dan, bang, kalian bisa ngebayangin kan panasnya gimana Buat kalian yang seirama dengan aku Kalian pasti juga ngerasain hal-hal yang sama dengan aku Yaitu panasnya yang keluar dari mining kita Jadi buat kalian yang seirama dengan aku Itu juga ngerasain heatnya yang panas juga Tonton terus videonya ya Karena aku bakal ngasih tips and trik gimana Cara mengurangi panas dari mining kita Nah, jadi yang pertama harus kalian lakuin adalah Beli kipas angin Kalau misal kalian lihat dari video aku kemarin Yang modal mining kurang dari 10 juta Itu kalian bisa lihat di video itu Kalau misal aku udah pake industrial fan Nah, tujuan dari fan ini adalah Kita tuh mau bikin sistem angin Dimana sistem angin yang kita bikin itu satu arah Bukan yang anginnya bisa keluar dari banyak arah Itu bukan gitu ya Nah, maksudnya anginnya satu arah atau satu jalur itu apa sih? Jadi, sistem yang kayak gini itu bisa dinamakan sebagai sistem closed system Dimana ada angin masuk dan juga ada angin keluar Jadi, angin yang masuk sama dengan angin yang keluar Tapi, dalam satu kotak atau satu tempat tertutup gitu Jadi, kalau misal miningnya yang kayak gini nih Ya, anginnya bakal keluar ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu kan Nah, itu literally gak bagus buat mining kalian Karena kalian di situ akan merasakan panas yang menyebar kemana-mana Dan pastinya gak efektif kan kayak gitu Karena kalian juga mau mengurangi panas Bukan malah menyebarkan panas Terus, gimana cara biar bisa jadi satu jalur? Jadi, simpelnya tuh begini Kalian bikin aja kayak satu kotak tertutup gitu Yang isinya GPU, GPU, GPU Terus, kalian kasih kipas di bagian sini Dan kalian kasih kipas di bagian sini Jadi, kipas yang sebelah sini itu kalian buat masukin angin Dan, kipas yang sebelah sini kalian buat keluarin angin Jadi, angin yang masuk sama dengan angin yang keluar pada ujungnya Nah, dengan cara ini, itu bakal mengurangi panas sekitar 50% dari GPU kalian Gak percaya, cobain aja Nah, satu lagi ya Misal kalian masukin mining kalian ada di dalam kamar Atau di dalam ruangan yang bisa dibilang agak tertutup Kalian bisa cari spot yang di dekat jendela ya Ya, biar ada sirkulasi udaranya gitu Karena udara panas yang dihasilkan dari mining ini bisa langsung dikuatkan lewat jendela gitu Terus, tips yang kedua yaitu dengan underfall Ya, jadi underfall itu aku akan bahas di next video Karena kalau kita salah sedikit, semua GPU kita bakal rusak Jadi, di next video aku bakal ngebahas tentang cara underfall GPU Supaya mining kalian gak panas yang pertama Dan yang kedua, bisa iri-li-slip dong pastinya Yaudah, lanjut ke step yang ketiga ya Jadi, step yang ketiga yang aku mau salahkan yaitu dengan cara ditaruh outdoor Jadi, misal kalian ada ruangan lebih, misal kalian punya teras yang ada di luar Atau misal dekat taman Jadi, kalian boleh pakai itu semua buat taruh mining kalian di luar Tapi, pasti ini ya, atasnya itu harus ada kaya tutupan gitu ya Jangan sampai mining kalian ke hujanan Terus, kena angin Kena angin gak masalah sih Tapi, jangan sampai kena hujan angin Itu yang bahaya Loh, 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 loh Badi panas dong kalau siang Kalau siang kan ada marah hari Udaranya di luar juga panas Badi juga tambah panas dong Gimana sih kamu tuh? Eh, tunggu dulu Maksud aku, aku taruh di luar Yaitu, kalian harus cari tempat yang ada tutupannya gini Jadi, sedikit terkena mana hari itu It's okay, it's fine Bentar Tapi, aku tahu kok logika kalian Taruh di luar Waktu panas di siang hari Otomatis, seluruh di luar ruangan akan lebih tinggi kan Dari badan mining kita Jadi, mining kita bakal lebih panas dong Aku tahu kok logika kalian Tapi, dengan kalian lakuin dengan cara sistem tertutup Yang aku udah sebutin tadi di step pertama Itu semuanya akan diminimalisir Soalnya, aku sendiri juga udah buktiin, guys Jadi, mainin ku kemarin Yang aku udah bikin 6 GPU itu Itu sekarang aku tutup menjadi closed system Jadi, dimana anginnya tuh cuman dikeluarin aja Ke catwara Dan inget ya, ada angin masuk dan juga ada angin keluar Nah, angin masuk aku kasih fan Angin keluar aku juga kasih fan Nah, kayak gitu Ini contohnya kayak gini Dengan cara kayak gini Mining ku aku bisa maintain sampai 50-55 derajat di siang hari Nah, ini adalah gambar mining ku waktu dia lagi running di siang hari Jadi, dia masih terkena sinar matahari sedikit Tapi, gak ada masalah kan Karena kita pakai closed system Angin masuk sama dengan angin keluar Nah, kayak gitu Loh, terus gimana kalau misalkan aku gak punya tempat di luar? Berarti, aku gak bisa mining dong Soalnya, kalau mining di dalam panas Nah, tenang guys Jadi, semuanya itu ada solusinya ya kan Nah, jadi kalau misalkan kalian gak punya tempat di luar Kalian bisa pakai lemari kain Ya, dengan lemari kain ini Yang gambarnya kayak gini Itu kalian bisa meminimalisir panas yang dihasilkan Caranya gimana? Yaudah, misalnya kalian udah beli kayak gini Terus, kalian masukin aja mining kalian di dalamnya itu Terus, kalian pasangin fan Dimana fan ini adalah fan masuk Dan satunya fan adalah fan keluar Tapi, inget ya, fan-nya harus kenceng ya Dan yang terakhir Itu, fan di GPU kalian Itu harus ditingkatin kecepatannya Kalau aku sih cuma pakai 70-75% aja Soalnya, kalau 80-100% Aku takutnya fan Aku jadi cepet rusakan Jadi, aku cuma pakai 75-75%-an lah Gak sampai 100% gitu Soalnya, itu aku cuma menghindari kerusakan itu Soalnya, kalau di dalam komputer Hal pertama yang bakal rusak adalah fan Karena fan yang akan bekerja terus-rusankan Kalau gak ada fan Semua komponen yang ada di dalam komputer Bahkan akan mati ya Soalnya kepanasan Dan itu mungkin sedikit tips and tricks Buat kalian yang suka ngerasa panas Sama mining kalian Dan, yaudah guys Jangan lupa dicoba ya tips and trick-nya Tentang cara mengurangi panas dari GPU kita Buat kalian yang masih punya pertanyaan Kalian bisa komen di kolom komentar ini ya Dan jangan lupa untuk komen Like dan subscribe video aku Supaya video aku dapat bermanfaat Bagi orang lain juga kan Oke, see you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax